Intro Yorobun, annyeong Apa kabar nih kamu semua? Semoga baik-baik aja ya Seneng banget nih Mima bisa namenin kamu lagi di K-Hits untuk menghibur kamu semua Nah selain gue hari ini akan mutuin lagu-lagu K-Pop paling hits Gue juga bakal kasih info seputar Idol loh Dan hari ini Mima bakal kasih info tentang boy group kesayangannya para Stay Makanya jangan kemana-mana ya Dan di segmen K-Clicks nanti gue juga bakal bahas drama barunya Rowon nih Makanya nih seru banget kan penasaran dramanya apa? Stay tuned And besides that gue juga bakal mutuin lagu-lagu yang udah kalian request di segmen Your Request Makanya buat kamu yang belum request, langsung request sekarang juga Dengan cara comment di Instagram kita at mnc.music.tv Pakai hashtag K-Kids Your Request Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke hits hari ini ya Yorobun Dengan MV-nya V with slow dancing And N-Mix with young dumb stupid And also I have TXT dengan chasing that feeling So check them out Cikgu ya, baru aja kamu simak MV-nya Ive dengan Off The Record Nah lagu ini adalah salah satu lagu yang masuk ke dalam mini album terbarunya Ive Yang bertujuk Ive Mine Dan kerennya nih, lewat mini album tersebut Ive telah mencatatkan angka penjualan Yang sangat fantastis di Hanteo loh Nah menurut data yang dirilis oleh Hanteo Chart Mini album Ive Mine ini berhasil terjual 720 ribu kopi di hari pertamanya Bahkan di hari keempat album ini terjual lebih dari 1 juta kopi Dan itu artinya album Ive Mine ini menjadi album terlaris dari Ive dalam menjual minggu pertamanya Wah keren Ive, cuka eh Tapi bukan hanya Ive loh yang mencetak prestasi baru lewat albumnya Ternyata Stray Kids juga baru aja mencatatkan prestasi yang mengesankan Cinggu Ya, beberapa waktu lalu Recording Industry Association of America atau RIA Mengandugerahkan sertifikasi gold untuk lagu hit Stray Kids yang berjudul God's Menu Nah hal ini dikarenakan lagu God's Menu berhasil terjual lebih dari 500 ribu unit Nah lagu ini pun menjadi lagu pertama Stray Kids yang disertifikasi oleh RIA Cinggu Wah keren banget ya mereka mendapatkan sertifikasi gold di Amerika Karena ini bukan hal yang muda loh Tapi ternyata mereka berhasil mencapai prestasi tersebut Cuka eh Stray Kids Keren banget Bener-bener bangga sama Stray Kids nih pasti para stay Gue juga jadi gak sabar nih Karena sebentar lagi mereka bakal merilis karya baru berupa mini album berjudul Rockstar Bertema pada 11 November mendatang Wah keren 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 Oke kita tunggu aja ya album barunya Untuk sekarang kita enjoy dulu lagu Stray Kids dengan S-PASS Ini dia Hey guys, selamat menikmati saya Mima And you're still watching K-Hits Nah sekarang udah waktunya gue ngajakin kamu semua nostalgia barengan gue di segmen Flashback Nah kali ini kita akan nostalgia bareng boy group di sebuatan Cube Entertainment yaitu B2B Makanya para Melody yu ngumpul Karena kita bakal seru-seruan sama lagu B2B satu ini Nah kali ini gue akan memutuhkan lagu B2B yang judulnya adalah Missing You Nah lagu ini ditulis di tahun 2017 dan masuk ke dalam album mereka yang bertajuk Brother Act Nah ternyata Cinggu salah satu personilnya yaitu Yun Sik Ikut ambil bagian lo dalam penulisan lagu dan memproduksi lagu Missing You ini Makanya tanpa berlama-lama Langsung aja kita flashback barengan sama B2B dengan Missing You Intro Yes, yes, yes back on K-Hits with me Mima Dan saatnya kita masuk ke segmen K-Flicks nih As I told you before di awal segmen tadi gue sempat bilang kalau hari ini gue akan membahas drama barunya Rewon yang berjudul The Matchmaker And drama ini mengisahkan kehidupan Shim Jong-woo yaitu Rewon, seorang pemuda yang cerdas dan juga tampan Tapi kehidupan percintanya tuh gak seberuntung kehidupannya Karena pada saat upacara pernikahan calon istrinya justru meninggal guys Selain itu ya ada Jong Sundok yang diperankan oleh Choi Yun yang merupakan seorang janda dari keluarga wakil Perdana Menteri Nah Choi Yun menjalani kehidupan ganda sebagai emak somblang di kota Hanyang yang terkenal dengan sebutan Nyonya Yoju Keduanya pun bertemu dan akhirnya mereka bekerjasama untuk mencari jodoh bagi para krian mereka Kira-kira gimana kelanjutan kesan mereka, biar kalian penasaran yuk kita simak dulu ini dia trailernya Wah kocaknya drama The Matchmaker, kayaknya kamu wajib banget nonton drama satu ini karena bakal menghibur banget nih Dan selain Rewon dan Choi Yun, drama ini juga akan dibintangin oleh aktor lain seperti Park Ji Yong, Johan Chul, Jung Shin Hee dan juga Park Ji Won Makanya nih buat kamu yang mau tau kelanjutan aksi Rewon dan juga Choi Yun, langsung aja masukin drama The Matchmaker ini ke dalam watchlist kamu Dan bisa mengisi waktu senggang kamu Oke kalo gitu sekarang let's go back to playlist dan gue akan putain MV-nya ITZY dengan Sugar Holly, enjoy! Alright guys gak kerasa udah hampir 1 jam Mima nanuin kalian, so Mima harus pamit undur diri Tapi sebelum Mima pamit, gue mau ingetin kalian untuk follow kita di Instagram at mnc.music.tv dan follow gue juga at heyitsmima Before I wrap up the show, seperti biasa Mima bakal bacain dulu requestan udah masuk hari ini Yang pertama ada at PLT XNTH yang mau puterin lagunya G-Friend with Sunrise Terus yang kedua ada STT 127 with Fact Check yang di request sama at Feet by Psycho Dan terakhir gue akan puterin lagu requestannya at Lia Haya SMA-05 Park yang minta diputerin MV-nya ITZY dengan Ringo Oke deh kalo gitu langsung aja kita enjoy 3 lagu berikut ini dan gue akan pamit undur diri, bye bye! Sub indo by broth3rmax